Ikan peda dimasak apa? Nah, ikutin aku yuk dimasak seperti ini aja dijamin, ngabisin nasi dan bikin ketagihan Saya menggunakan minyak bekas pakai untuk menggoreng ikan pedanya ya guys Kalau di daerah saya, sebutan ikan peda ini cukup lucu loh guys yaitu gereh tengeng lucu kan, tengeng jadi bukan leher aja yang bisa tengeng gereh juga bisa yaitu ikan peda ini sebutannya gereh tengeng Kalau di daerah kalian, ada sebutan lain gak untuk gereh peda? eh, gereh peda, ikan peda Oke guys, ikan pedanya sudah matang kemudian saya sisikan terlebih dahulu ya Selanjutnya, siapkan ulekan kita bikin sambal ada cabai merah keriting cabai rawit setan kemudian tambahkan jahe sedikit rasa kemudian sedikit garam garamnya sedikit aja ya guys karena ikan peda kan sudah asin next, karena sambalnya sudah halus kemudian disini saya tambahkan kelapa parut guys kemudian kita tambahkan ikan peda yang tadi sudah kita goreng ambil dagingnya aja ya guys dan durinya buat kucing oke next, kalau sudah selesai lanjut kita penyet-penyet seperti ini ya guys kita ulek bersama kelapanya kita campurkan sampai rata selanjutnya di kebun belakang rumah saya ini ada daun kemangi yang benar-benar segar banget daunnya lebat guys aku petik daun kemangi dulu ya guys oke guys saya tambahkan daun kemangi nih di dalam sambal ikan peda tadi buat kalian yang gak suka kemangi boleh di skip ya kita campurkan seperti ini disini saya juga mau tambahkan timun guys timunnya saya potong-potong kecil seperti ini lalu saya campurkan nah udah kebayangkan gimana enaknya makan sambal peda kelapa ini guys dicampur dengan daun kemangi sama timun kalian praktekin di rumah ya oke saya makan dulu jika resep kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian jangan lupa klik tombol like-nya ya jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya semakin semangat berbagi resep ke kalian sekian dulu video dari saya wassalamualaikum dadah dadah yaa yaa yaa